Tapi kok, kenapa kok malah pulang duluan gitu? Entahlah ini didikan dari mana nih? Apa dari bapaknya? Tugaswa pres itu ya diranah konsepsi, ngasih arahan ke menteri-menteri, mikir soal pendidikan, kesejahteraan guru, atau gimana caranya supaya deflasi yang 5 bulan berturut-turut ini bisa diatasi, menengkapin daya beli masyarakat, gimana majuin ekonomi tanpa harus ngerusak alam, dan lain-lain. Kasih lah menteri-menteri itu gambaran, arahan, biar mereka yang mikir pola, implementasinya kayak gimana, mereka kan juga punya bawahan. Pokoknya kan kemarin aja dari speech pertama presiden tuh banyak, ada kemiskinan, pendidikan, pemberantasan KKN, sampai kemerdekaan Palestina. Nah itu teh kumah, bukan malah belusukan kegorong-gorong, misalkan atau lihat pembangunan di lapangan kayak gimana, atau misalkan bagi-bagi makanan gratis ke sekolah. Itu bukan tugas dia. Yang kayak gitu nggak usah dikagumi, nggak usah dipuji-puji. Itu tuh nggak ada artinya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau kita lihat ya di sosial media ek ya, begitu kenceng sekali suara dari rakyat maupun netizen meminta Fufafa ini supaya lekas dilengsarkan ya, sebelum Prabowo dilengsarkan. Jadi ada kekhawatiran dari pendukung-pendukung Prabowo maupun masyarakat bahwa bisa-bisa Prabowo ini dilengsarkan. Maka sebelum Prabowo dilengsarkan, jadi secepatnya atau seharusnya Prabowo juga harus melengsarkan Fufafa. Karena menurut pengamat politik, yaitu ada beberapa menteri yang lebih loyal ke WAPRES Fufafa daripada ke Presiden Prabowo. Dan ini tercermin di saat Bahlil hampir saja mau cium tangan Fufafa padahal disitu ada Prabowo. Dan ini videonya. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Jadi menurut pengamat politik Muhammad Uhudah, ada beberapa menteri Kabinet Merah Putih yang lebih loyal ke WAPRES Fufufafa dibandingkan ke Prabowo Subianto. Jadi Prabowo dan timnya harus mewaspadai karakter Fufufafa yang tidak jauh berbeda dengan bapaknya. Walaupun di permukaan terlihat menunduk kelihatan pelengak-pelengok, tetapi mempunyai siasat licik dan jahat. Jadi pengamat politik Muhammad Uhudah juga mengatakan keberadaan beberapa menteri yang lebih loyal ke WAPRES Fufufafa akan mengganggu pemerintah Prabowo. Jadi bisa jadi beberapa program unggulan Prabowo dijalankan ungkapnya. Selain itu, Muhammad Uhudah juga mencurigai akan ada upaya memunculkan atau menggoyangkan Prabowo dengan isu HAM ketika Prabowo dijatuhkan. Jadi Fufufafa yang jadi presiden. Jadi ada kekhawatiran bahwa bisa saja sebelum Fufafa dilengsirkan, bisa saja Prabowo ini duluan dilengsirkan oleh Fufufafa. Karena menurut pengamat politik ya, walaupun mukanya pelongak-pelongok seperti bapaknya, tetapi di balik itu ada kelicikan ya. Dan menurut netizen ya, kepercayaan publik akan meningkat drastis apabila Prabowo bisa menuntaskan permasalahan Fufufafa dengan menindak tegas tanpa ragu-ragu terhadap pemilik akun Fufufafa. Kalau dibiarkan akan menjadi tumor ganas yang akan merusak tatanan pemerintah dari dalam. Jadi kalau Prabowo membiarkan Fufufafa ini ya, atau akun Fufufafa tidak diusut bisa-bisa ya, Fufufafa ini menjadi duri dalam daging dan bisa-bisa Prabowo akan dilengsirkan tentunya dengan menteri-menteri yang setia kepada Fufufafa yang kemarin kita lihat. Salah satunya adalah ya Bahlil ya. Baik, coba kita baca ya beberapa komentar dari netizen ya. Ada komentar dari Awan. Sebenarnya presiden tersebut tersantra, apa toh dilihat dari kabinetnya? Seaka-akan betapa tunduknya, yaitu dia terhadap ayahnya Fufufafa. Jadi menurut netizen ya, dari porsi atau potret kabinet pemerintah Prabowo, yaitu kabinet merah putih, dari situ saja sudah kelihatan bahwa Prabowo tersantra. Karena komposisi kabinet merah putih itu hampir rata-rata adalah orangnya Mulyono. Ada komentar dari Tianlu Kitasari. Sabar kita lihat 6 bulan ke depan. Semoga sebelum 6 bulan tidak terjadi apa-apa dengan Presiden. Amin. Ada komentar dari Karyo Rahman. Sungguh kami akan mendukung penuh pemerintah Pak Prabowo. Jika Pak Jokowi dan para oligarki hitam ingin menyingkirkan beliau dari kursi kepresidenan. Kami berharap, semoga Pak Prabowo mau membongkar kejahatan Pak Jokowi dan keluarganya. Ada komentar dari R. Penyakit Prabowo dari dulu ditusuk dari belakang sama orang terdekatnya, tetapi tidak pernah belajar dari kesalahan. Nah netizen aja ya, tahu bahwa Prabowo pernah melakukan kesalahan yang sama. Jangan sampai di pemerintahnya sendiri Prabowo ditusuk dari belakang. Apalagi komposisi menteri banyak sekali orang-orang Mulyono di situ. Yang kentara sekali ada Bahlil ya, ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Pratikno. Jadi bisa diduga mereka adalah bagian dari untuk menjaga Fufufapa. Dan ada bocoran ini dari Akbar Paisal bahwa menteri-menterinya Mulyono atau orang-orangnya Mulyono di kabinet Prabowo justru dihadirkan ini adalah untuk menjaga Fufufapa. Sebenarnya Gibran itu di samping Pak Prabowo itu telah selesai. Maka kemudian Pak Jokowi itu kenapa sampai harus ada menteri-menteri di sekitar. Menteri-menteri itu adalah orang-orangnya adalah untuk menjagain Gibran di situ. Seorang toko memberitahu pada saya bahwa pernah Pak Jokowi menyampaikan bahwa ini harus dilakukan siapa yang menjagain Gibran nantinya. Berkonfirmasi soal itu. Maka Mas Hadi saya ingin mengatakan bahwa kehadiran orang-orang dari pemerintahan Jokowi di sekitarnya Pak Prabowo itu untuk menjagain Gibran. Bukan sebaliknya. Karena kita tahu kan, kita tahu, kita harus jujurlah. Bangsa ini harus berhentilan untuk saling menyenang-nyenangkan satu sama lain. Kita bicarakan apa problem kita. Bagi saya pribadi, Gibran itu bukan jawaban bagi masyarakat ini. Ada komentar dari Edmus. Sebentar lagi akan ada upaya untuk merebut kekuasaan dari Prabowo. Para penjajah dan antek-anteknya sangat ketakutan. Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka. Ada komentar dari. Yakinlah Allah Maha Adil. Waspadalah Gibran akan kudedakan Wowo. Kalau nggak mau negara ini bubar, singkirkan Gibran dengan cepat sebelum matahari terbit. Ada komentar dari VBX. Sangat tidak yakin Prabowo berani. Sepertinya, yang penting jadi presiden ketimbang mendengar seruan melengsarkan Gibran. Kalau memang berani, dari awal dia tidak akan menggandengnya. Ada komentar dari Widi Suwanto. Selagi Prabowo masih bisa diajak kompromi dan tunduk pada bekas presiden sebelumnya. Maka akan tetap jadi presiden sekalipun presiden boneka. Bidato berapi-api hanya drama saja untuk dapatkan simpati. Kita lihat actionnya nyali Prabowo ke depan kayak apa. Nah, Fufafa juga sempat disorot oleh netizen ya. Di saat acara pembekalan Kabinet Merah Putih kemarin di Magelang. Yaitu Fufafa pulang duluan padahal ya. Prabowo masih ada di acara. Karena mau curi waktu, yaitu belusukan ke pasar Magelang ya. Lagi-lagi politik pencitraan ya. Demi menaikkan elektabilitas. Padahal Pilpres tahun 2029 masih sangat jauh sekali. Tetapi mulai dari sekarang dia sudah tancap gas ya. Jadi menurut netizen karena mau curi waktu dan pakai fasilitas negara untuk mulai kampanye 2029. Di berita masyarakat sekitar pasar sudah menunggu dari jam 6. Artinya sudah dikondisikan. Fufafa bakal datang. Memang sudah kelihatan ya. Jadi Fufafa melakukan politik pencitraan ya. Bukan karena spontan atau insidensial begitu saja. Pasti memang ini sudah disetting dan sudah ada timnya ya. Untuk meng-create bagaimana Fufafa ini. Mulai dari sekarang elektabilitasnya bisa menyalip Prabowo. Dan sudah direncanakan jauh-jauh hari. Dan seharusnya ini yang perlu dikhawatirkan Prabowo. Jangan sampai ya. Tidak perlu menunggu tahun 2029. Bisa-bisa Prabowo dilengsarkan begitu cepat di saat masih menjabat oleh Fufafa dan keluarganya. Halo guys. Ada berita dari acara di Akmil Magelang. Jadi rupanya ada yang pulang duluan. Ya wakil presiden Gibran Raka Bumingraka meninggalkan akademi militer kota Magelang Jawa Tengah. Setelah menjalani retret kabinet merah putih. Ya kurang lebih 4 hari lah ya. Mulai tanggal 24 hingga 27 Oktober 2024 ini. Gibran pergi meninggalkan lingkungan Akmil. Menggunakan mobil berwarna putih jam 9.38 pagi tadi. Ini kenapa ya kok pulang duluan? Kalau menurut saya kok ini seperti yang gak sopan ya. Karena kan Pak Prabowo masih ada di sana. Kelihatan tidak disiplin dan loyalitasnya juga jadi diragukan. Karena dimanapun. Apalagi dalam struktur pemerintahan. Etikanya adalah belum boleh meninggalkan tempat acara ketika pimpinan tertingginya masih di tempat. Entahlah ini didikan dari mana nih? Apa dari bapaknya? Nah jangan kan kita meninggalkan tempat ya. Kita memberi hormat saja kan. Biasanya tangan kita turun setelah yang diberi hormat menurunkan tangannya duluan. Etikanya kan seperti itu ya. Nah. Lagipula Akmil ini kan cuma 4 hari ya. Dia ini masih muda. Yang paling muda bahkan gitu ya. Tapi kok kenapa ya kok malah pulang duluan gitu ya. Ya silahkan disimpulkan sendirilah gitu ya. Bagaimana tanggung jawabnya. Bagaimana disiplinnya. Dan juga bagaimana etos kerja yang dibilikinya. Ini kan kalau saya lihat seperti paradoks ya. Pak Prabowo memberikan pembekalan kepada kabinetnya. Mengingatkan kepada mereka bahwa kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sementara kita lihat sendirilah pesertanya. Yang dilakukan ya sibuk. Pamer vlog sana sini. Pamer acara joget-jogetan gitu ya. Kenapa ya kok malah nggak betah ya. Kan kelihatannya asik tuh. Kenapa kok sampai nggak kuat cuma 4 hari saja buat Gibran ini ya. Karena kalau sepertinya dipanjangan sebulan pun nggak apa-apa. Lihat aja tiap hari seragam baru. Akomodasi mewah. Meskipun pakai tenda-tenda VIP. Hari-hari penuh hiburan. Pertumbuhan ekonomi kita bakal melejit 18% lah. Kalau acara ini terus dipanjangkan. Memang ada yang bilang ya. Kalau orang-orang tertentu itu nggak akan kuat gitu. Berada di sana 4 hari gitu. Emang segitu nggak tahannya lah. Tempat tidak ada disiplin baru bagi pemerintahan ini. Terutama bagi Pak Presiden Prabowo. Untuk paling tidak memahami bahwa masih ada keresahan rakyat terhadap dua soal tadi. Soal wakil presiden yang jadi sorotan netizen dan global netizen. Atau global diplomatic community masih membicarakan soal Vufafa. Juga soal private debt. Itu dibuktikan dengan masih berlangsungnya pemerintahan di luar negeri. Dan yang di dalam negeri yang jadi heboh sampai sekarang. Yang kita nggak ngerti bagaimana Pak Prabowo misalnya mengadres kasus dari Menteri Desa ini. Yang betul-betul melanggar di tingkat pertama. Prinsip bahwa tidak boleh ada vested interest atau mumpungi semua di dalam jabatan dia sebagai Menteri. Itu yang dituntut oleh publik. Pekerjaan rumah para anggota kabinet ini kan sangat besar. Terutama ini rasa keadilan masyarakat di beberapa wilayah yang menjadi lahan eksploitasi industri ekstraktif yang kebanyakan berada di wilayah Indonesia Timur. Berbagai persoalan itu dibariskan oleh Jokowi selama 10 tahun berkuasa. Dan kita tahu banyak di antara para menteri sekarang adalah penanggung jawab masalah tersebut di era Jokowi. Betul berkumpul dan sebetulnya dipronco sebetulnya itu menunjukkan ada satu shaping ideas yang hendak membentuk mental yang kuat pada kabinet ini. Dan melewati satu proses itu orang Perancis bilang read the passage gitu. Satu ritus untuk passage untuk melampaui peristiwa awalnya itu pembentukan kompakan dan janji ethics sebagai pemimpin. Karena itu pidato-pidato Pak Prabowo selalu kembali pada soal etika di dalam kabinet. Dan itu sebetulnya yang ingin dituntut oleh rakyat bahwa realisasi dari etiks itu terhadap beberapa soal yang masih menggantung. Terutama tadi soal kedudukan Gibran dan kedinastian Pak Jokowi yang masih berlanjut karena menitipkan sebetulnya kepentingan dia melalui menteri-menteri yang kita tahu betul-betul adalah menteri andalan Jokowi. Dan yang tentu yang paling diandalkan adalah Wakil Presiden. Belum pengeblengan selesai, Prabowo mohon maaf kalau saya bilang seperti dilempari kotoran mukanya. Ketika ada adegan tertangkap kamera dan tersebar sangat-sangat luas, Bahlil ketika salaman dengan Fufu Fafa, Wapresnya, itu cium tangan atau nyaris cium tangan. Padahal beberapa detik sebelumnya, gak ngitung jam, gak ngitung hari, beberapa detik sebelumnya salaman dengan Prabowo posisinya biasa saja. Sebagai seorang, kita minta sebagai orang pakah hukum kata negara deh. Nanti kita lihat di sisi-sisi yang lainnya. Bagaimana Bung Raffi melihatnya? Jadi gini ya, yang namanya jabatan ke negara itu adalah jabatan yang terkait dengan peran dan fungsinya. Oke. Jadi ada presiden, ada wakil presiden, dan ada menteri. Oke. Menurut konstitusi kita, yang namanya wakil presiden itu adalah pembantu presiden. Pembantu presiden? Sama dengan menteri, pembantu presiden juga. Oke. Cuma bedanya adalah kalau wakil presiden, pembantu untuk segala urusan. Oh, oke. Kalau menteri, pembantu untuk urusan tertentu saja. Karena itu kalau kita lihat loyalitas, maka loyalitas wakil presiden beda dengan loyalitas dengan para menteri. Wakil presiden itu satu paket. Oke. Jadi seorang presiden pun tidak bisa meng-impeach atau memberhentikan wakil presiden. Oh, oke. Tetapi, menteri wajib pertama harus loyal kepada presidennya. Oke. Karena menurut hukum tata negara kita, presiden lah yang sesungguhnya mengangkat. Oke, ya. Ya, menunjuk para menteri. Ada pun dalam proses penunjukannya, ada masukan, ada diskusi, dengan siapapun. Itu soal yang tidak perlu dipersoalkan. Karena yang paling penting adalah on the paper, ya, based on konstitusi, ya, yang menunjuk, yang mengangkat adalah presiden. Karena itu loyalitas mutlak harus pada presiden. Ya. Nah, cuma memang loyalitas ini kan tidak perlu ditunjukkan dengan gesture yang berlebihan. Ya. Jadi bukan berarti bahlil misalnya dalam konteks itu harus cium tangan kepada Pak Bowo. Tidak. Ah. Tetapi jangan pula dia cium tangan kepada wakil presiden. Karena itu seperti menunjukkan bahwa saya lebih taat loh. Ya. Saya lebih loyal loh kepada wakil presiden ketimbang presidennya. Nah, pesan itu yang menurut saya makin menegaskan, ya, bahwa beberapa menteri di kabinet Prabowo ini adalah memang titipan Jokowi. Nah. Titipannya Mulyono. Orang yang menjaga kepentingan Mulyono di dalam kabinet selanjutnya. Jadi bukan orang yang katakanlah mau bekerja 100% buat kepentingan presiden. Ya. Prabowo, apalagi, apalagi ya, tiba-tiba orang berimajinasi. Ini kayaknya wakil presiden kita nih sudah mulai memoles-moles diri. Nah. Sudah mulai. Hari pertama bagaimana? Ya, hari pertama sudah terima Perdana Menteri Korea Selatan, wakil presiden China. Kemudian datang ke lorong-lorong. Lorong-lorong ya. Lorong-lorong ya. Komunikasi wakil presiden lebih siap dan lebih lincah dibandingkan tim komunikasi presiden. Nah, orang kemudian mengatakan, mengaitkan, wah ini jangan-jangan 2029 nanti Gibran dan Bahlil. Disikap Gibah. Gibah. Sayang, sayang sekali Pak Prabowo yang kita harapkan menjadi macan Asia. Yang menjadikan Indonesia sebagai macan Asia akhirnya hanya sebagai macan kertas. Karena dari 109 jabat menteri dan setingkat menteri yang dilantik kemarin, masih ada 17 orang titipan Jokowi. Mereka adalah menteri-menteri Jokowi, bahkan sebagian sudah ketahuan dia tersandera kasus korupsi di era Jokowi. Dan tentu kasus korupsi itu tidak. Oh, sebegitu saja setelah Jokowi lengser kan, kasus itu berlanjut. Usia kasus pidana itu 30 tahun. Jadi, mereka tentu masih deg-degan. Makanya, kenapa 17 orang itu ada di kabinet merah putih? Di kabinetnya Prabowo. Ini sebenarnya bukan kabinet Prabowo. Mereka ternyata ada sumber kuat yang mengatakan bahwa 17 orang menteri itu dipasang di kabinet Prabowo itu untuk menjaga Gibran. Karena, seperti yang diungkapkan Akbar Faisal dalam Indonesian Lawyer Club. Kepala itu, di kabinet Prabowo sudah selesai. Sampai Prabowo sudah selesai, dia tidak akan dijadikan apa-apa, tidak akan diperankan apa-apa. Tapi, Jokowi sangat khawatir jika anak sulungnya ini bakal tidak jadi apa-apa, meskipun warpres. Maka, dia menempatkan orang-orang kepercayaannya ke Prabowo. Lalu, mengapa Prabowo manut-manut saja seperti kerboh di cucuk hidungnya? Itu tentu hasil dari pertemuan Prabowo yang dipanggil Jokowi menghadap ke rumahnya di Solo sebagai Menteri Pertahanan. Ini aneh. Sebagai Menteri Pertahanan, maksudnya dia dipanggil untuk menghadap di Istana Negara, bukan di rumah pribadinya di Solo. Tapi itu di Solo, dijemput Gibran. Lalu, apa yang jadi pembicara di sana? Karena tidak ada satupun kader Gerindra yang bisa mendampinginya. Karena itu sebagai Menteri Pertahanan. Tapi, mestinya Daniel Ashar Simanjunta sebagai jurubicara Kementerian Pertahanan bisa mendampinginya ternyata tidak. Nah, sepulang dari Solo itulah. Apa yang sebenarnya akan dilakukan Prabowo dengan semangatnya merombak Indonesia menjadi bersih dari korupsi berubah total? Jokowi menitipkan orang-orang kepercayaannya untuk menjaga Gibran. Termasuk ada Luhut Binsar Panjaitan. Ini yang tidak boleh dibiarkan. Prabowo harus kita selangati untuk tetap menjadi Prabowo yang sejati. Murid kesayangan Pak Harto, negarawan sejati, patriot sejati yang akan memberantas korupsi menghilangkan kemiskinan dari negeri ini. Ya, kita tunggu perkembangan selanjutnya setelah rapat kabinet pertama di Magelang. Terima kasih telah menonton!